Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ku dan sahabat ku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semuanya Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas kabar baik Yang akan didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Pada bulan April tahun 2022 ini Nah seperti apa kabar baik yang bakal didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Pada bulan April tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan satu dekartu tarot sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah kabar baik yang akan didapatkan Oleh teman-teman Aquarius pada bulan April tahun 2022 ini Di kartu yang pertama disini ada kartu Nine of Pentacles Selalu saja ada keberhasilan dan juga ada keberkahan yang luar biasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius di setiap bulannya Termasuk di bulan April tahun 2022 ini Sepertinya memang untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu masih berada dalam satu situasi yang cukup baik Secara kondisi keuangan yaitu tepatnya di minggu terakhir Selalu di minggu terakhir Dari awal tahun ini Selalu di minggu terakhir Ada keberkahan dan juga keberhasilan Secara posisi materi Secara posisi finansial Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Tetapi dari minggu pertama, minggu kedua Dan bahkan di minggu ketiga Teman-teman Aquarius cukup ngos-ngosan juga Cukup terengah-engah ya terkait dengan posisi keuangan kamu Karena ya biar bagaimanapun Ada kesalahan-kesalahan di awal bulan yang terulang kembali Dan saya sampaikan Setiap bulannya memang kenapa siklusnya seperti itu Selalu ada kesalahan-kesalahan di awal bulan Yang terjadi di dalam posisi finansial kamu Jadi ya hari ini ya Di minggu kedua sampai dengan besok Di minggu ketiga ketika masih terengah-engah Secara kondisi finansial ya Memang inilah kesalahan-kesalahan yang harus kamu tanggung resikonya Secara kondisi finansial kamu Nah makanya kan kemarin di awal-awal bulan April Sudah saya wanti-wanti berhenti Untuk mengulangi kesalahan yang sama Apalagi terhadap posisi finansial kamu Jadi ya setidaknya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Di sini kamu juga harus bisa Lebih mampu lah untuk menghargai diri kamu Kamu sudah bekerja Kamu sudah berupaya Kamu sudah bahkan diomelian atasan Ada masalah di kerjaan Ada masalah di dalam usaha Nah ketika mendapatkan hasil Dari itu semua ya Sebisa mungkin harus diperhatikan dengan baik-baik Jangan sampai Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran Yang secara tak terduga Atau bahkan secara kamu sadari Itu malah mengakibatkan terjadinya Permasalahan cash flow Di dalam posisi finansial kamu Jadi ya di minggu kedua ini Sampai dengan besok di minggu ketiga Kamu harus betul-betul bisa menahan diri Mengerem Mengerem terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang ada Di dalam posisi finansial kamu Dan ketika memasuki minggu keempat Atau di minggu terakhir Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Yang memang sebisa mungkin ya Satu bersyukur Dua harus dikendalikan dengan baik Jangan sampai Besok ditransisi ke bulan April Terakhir sampai dengan bulan Mei awal Ada kesalahan-kesalahan lagi Secara posisi finansial Dan itu memang betul-betul harus Diperhatikan Dan kabar baik secara keuangan Memang berpotensi Akan terjadi di minggu terakhir Bulan April tahun 2022 ini Karena di minggu kedua ini sampai dengan besok Di minggu ketiga Masih terlalu banyak Kesalahan yang sama Dan juga The full Keserobohan-keserobohan Yang kamu lakukan Utamanya terhadap posisi Finansial kamu Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Ya mau bagaimanapun Kamu harus meminimalkan lah Setidaknya Kalau tidak bisa menghindari Atau menghilangkan Kesalahan-kesalahan Dan juga kecerobohan kamu Secara posisi Keuangan Atau secara posisi Finansial kamu Dan kemudian Di kabar baik yang selanjutnya Terlepas dari beberapa hal Yang memang teman-teman Aquarius hadapi Secara posisi usaha Dan juga secara Posisi pekerjaan Di sini saya melihat Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Setidaknya kamu dalam usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Masih ada beberapa hal Dan juga Masih ada beberapa Situasi-situasi Yang saya katakan Oke lah Masih cukup baik Di dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Jadi ya meskipun Ada beberapa perkara Meskipun ada beberapa Permasalahan-permasalahan Tetapi ya teman-teman Aquarius Cukup nyantai lah Untuk menyikapi Masalah-masalah yang terjadi Tetapi Di sini saya wanti-wanti Kamu juga Jangan terlalu nyantai Di dalam usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan kamu Karena apa Karena situasinya Ketika kamu terlalu Nyantai Ketika kamu terlalu Menyepelekan Mohon maaf ya Terlalu Menyepelekan Dalam sisi usaha Dan juga Dalam sisi pekerjaan Maka juga hati-hati Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang bisa timbul Akibat kamu terlalu Sepele Terkait dengan Posisi usaha Dan juga Terkait dengan Posisi Pekerjaan kamu Jadi ya sebisa mungkin Meskipun santai Tapi tetap fokus Cersan gitu loh Serius Tapi santai Terkait dengan menyelesaikan Beberapa perkara Yang memang terjadi Dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Apalagi ya Di minggu kedua ini Ini minggu kedua Dan besok di minggu ketiga Memang ada beberapa hal Yang memang harus Diperhatikan Terkait dengan Usaha Dan juga Terkait dengan Posisi pekerjaan kamu Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu harus betul-betul Siap gitu loh Untuk menghadapi Beberapa kemungkinan Kemungkinan Yang terjadi Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Karena ya terlepas Seri hal apapun Usaha dan juga Pekerjaan Masih kamu andalkan Sebagai satu sumber Pemasukan Jadi ya mau tidak mau Suka tidak suka Kamu harus tetap berada Dalam Satu kondisi Yang dimana Kamu harus betul-betul Memperhatikan Kondisi kamu Fokus kamu Kesehatan pikiran Kesehatan perasaan Untuk mampu Menuntaskan Menyelesaikan Beberapa perkara Yang memang terjadi Di dalam Posisi usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan kamu Jadi ya intinya Untuk mendapatkan Semua kabar baik Yang terjadi Di bulan April Tahun 2022 Ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu harus berusaha Harus berupaya Untuk apa Meminimalkanlah Kesalahan-kesalahan Yang sama Jangan sampai Terulang 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 Secara terus-menerus Di sisa Di sisa bulan April Ini sudah Minggu kedua Besok minggu ketiga Dan besoknya lagi Minggu keempat Jadi kamu punya Waktu tiga minggu Untuk bermuasa Bah diri Untuk mengevaluasi diri Agar kesalahan-kesalahan Yang kamu perbuat Di minggu pertama Itu tidak Kamu ulangi kembali Jadi ya kurang lebih Seperti ini Situasi kabar baik Dan juga Wanti-wanti Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Pada bulan April Tahun 2022 Ini Semoga bisa membantu Menjadi motivasi Dan juga Menjadi referensi Bagi teman-teman Aquarius Semuanya Dan apabila Ada yang negatif Bisa dijadikan Sebagai bentuk Kehati-hatian Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Deneng Pangastuti Joyo Hadi Deneng Rat Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses terus Teruntuk teman-teman Aquarius Di sisa bulan April Tahun 2022 2022 Ini selamat menikmati